Seorang guru olahraga perempuan tak sadarkan diri setelah ditendang seorang pria di sebuah kolam renang di Asahan, Sumatera Utara. Korban tak sadarkan diri dan terjatuh ke dalam kolam. Peristiwa ini terjadi di sebuah kolam renang di Asahan, Sumatera Utara. Korban ditendang di bagian alat vitalnya hingga pingsan dan terjatuh ke dalam kolam. Seorang guru olahraga perempuan tak sadarkan diri setelah ditendang seorang pria yang merupakan pelatih renang. Korban menyebut sebelumnya mereka sempat ribet cek cok akibat perlakuan tidak baik pelaku terhadap anak didiknya di kolam renang Ditambah pelaku melontarkan kata-kata umpatan kepada korban Sudah berdiri di batu loncatan itu diturunkannya, diawaskannya anak dia yang menggantikan posisi itu Kemudian saya mendekat ke posisi anak yang telah diturunkannya ke tadi Habis itu dia mengatakan sama saya pelatih monyet, memang pelatih monyet kau Kemudian itulah yang terjadi, tolak dorong-mendorong Setelah itu dia melakukan kendangan Ikatan Sarjana Olahraga Indonesia Istori mengutuk ras tindakan seorang pria pelatih renang Yang menendang wanita yang merupakan rekan seprofesinya Hingga pingsan dan tercebur ke dalam kolam Istori berharap organisasi persatuan renang seluruh Indonesia PRSI Mencabut lisensi kepelatihan terduga pelaku agar tidak bisa menjadi pelatih renang lagi Berharap ini akan kita kawal laporan sekolah polisi Ini akan tetap kita kawal dan kita juga berharap kita harus ada tindakan tegas lah dari aparat hukum Dan selanjutnya kita berharap juga kepada PRSI untuk mencabut lisensi pelatih Yang kita dengar pelaku untuk tidak bisa lagi melatih dimanapun dia berada Akibat kejadian ini korban mengalami luka lebam dan pembengkakan Sehingga harus mendapatkan perawatan intensif dari dokter Tim Liputan Kompas TV Pengurus Organisasi Persatuan Renang Seluruh Indonesia atau PRSI Mendukung langkah korban melaporkan kasus dugaan penganian Yang menimpa pelatih renang perempuan di Asahan Sumatera Utara PRSI menegaskan baik korban maupun pelaku bukan anggota PRSI kebupaten Asahan Keduanya adalah pelatih renang pribadi Namun PRSI mendukung korban untuk melaporkan kasus ini ke pihak polisi PRSI juga sudah menjenguk korban yang mengalami cedera di bagian alat vitalnya Kami garis bawahi bahwasannya mereka adalah guru les ripat khusus renang Bukan ikut di dalam organisasi PRSI Begitupun kami disini sangat menyayangkan apa yang sudah terjadi Terhadap korban yang semalam sudah kita jenguk mengalami cedera Informasi terkini kita segera tanya langsung pada Jurnalus Kompas TV Ramendu Senaga di Sumatera Utara Ramendu Hindah saat ini bagaimana kondisi korban dan apakah sudah membuat laporan ke pihak kepolisian Selamat siang Juno dan Saudara Untuk sampai saat ini kondisi korban masih mendapat perawatan intensif dari pihak medis Dan selain ada luka dan juga pembengkakan yang dialami korban Juga korban saat ini mengalami trauma pasca kejadian tersebut Sehingga korban kita bisa informasikan selalu menangis dan juga selalu sedih Ketika ditemui oleh rekan-rekan seprofesinya ataupun pihak-pihak lain yang melakukan menjenguk kepadanya Dan juga bisa kita informasikan bahwa korban telah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polres Ataan Dan juga Polres Ataan sudah menerima laporan tersebut dan akan melakukan penyelidikan dan juga penyelidikan Juno Ya Ramendu, untuk saat ini apakah pelaku telah mendatangi korban untuk mengucapkan minta maaf Atau terjadi dugaan pengayaan tersebut? Baik Juno, bisa saya informasikan informasi terbaru Yaitu bahwa Polres Ataan sekitar satu jam lalu telah melakukan komprensi PES Di depan para media menyebutkan bahwa JS, pelatih renang lelaki tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dengan Dikenakan pasal 351 ataupun pasal penganian dengan ancaman hukuman 2 tahun dan 8 bulan penjara Dan kepada pelaku JS ketika ditanyai para awak media mengaku menyesal dan juga telah meminta maaf Kepada korban dan juga kepada keluarganya atas tindakan tersebut Karena tindakan tersebut menyebabkan korban mengalami eluk dan mengalami cedera Juno Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda Jurnalis Kompas TV Armendo Sinaga dari Pematang Siantar, Sumatera Utara Terima kasih atas laporan lengkap Anda